selamat menikmati kalau tidak ada pak polisi, kita sering juga lewat sini kalau lagi macet, itu biasanya pengendara pada tidak matuhi rambu-rambu main masuk-masuk saja oke, terima kasih pak polisi alhamdulillah, kita melalui mobil yang panjang tadi semoga lebih lancar lagi ke depannya cukup menegangkan juga memang di panorama satu ini karena sudah mulai lapis tiga ini mobilnya, baik yang besar maupun kecil sementara kita masih di jalur pendakian rapat, padat dan terima kasih sekali lagi pada jajaran aparat polisian nih yang sudah mengatur lalu lintas dan kita bisa berangsur untuk naik dan turun ya meski padat merayap di beberapa titik tadi ada polisi yang standby dan terima kasih pak polisi di tengah hujan badai terpaan isu negatif nih ya tapi tetap yang positif tetap kita dukung dan kita beri support semoga pihak kepolisian juga berbenah yang menjadi lebih baik ke depannya dan bagi pengendara juga diharapkan untuk mau mentaati dan mematuhi instruksi dari pihak petugas yang sedang bertugas di jalanan begitu saja dan jangan lupa juga mungkin kesempatan jalan macet seperti ini dengan kondisi yang menegangkan kita lebih banyak berdoa bagi yang muslim mungkin bisa berzikir supaya hati kita lebih tenang dan tetap cool dan santai melakukan aktivitas perjalanan kita lihat banyak mobil-mobil besar yang melintas dan diantara yang perlu kita bawa mungkin barangkali saat berkendara ini kalau lagi macet boleh bawa Al-Quran boleh bawa teh hangat juga seperti saya ini pakai termosnya ada bawa minuman bawa itu untuk berzikir ya boleh juga tuh kemudian sediakan juga jangan lupa kalau ada snack atau cemilan-cemilan kalau terpaksa itu ya untuk dimakan supaya nggak kelaparan meski di sepanjang jalan solat padang biasanya selalu saja ada penjual tahu goreng kacang goreng atau kacang taujin ya dan telur telur apa namanya bu? yang kecil-kecil tuh bu? nah ini juga ada petugas kepolisian nih menggunakan mobil ini pak polisi ganteng pakai Innova yang mengatur jalan terima kasih pak polisi luar biasa keren oke tadi juga di bawah kita menyaksikan beberapa polisi yang tegas bersikap pada para pengendaranya ugal-ugalan ya oke demikian saja liputan kita di titik ini dan semoga kembali normal ini posisi mungkin sudah ada lebih kurang 3 kg ini dari posisi kemacetannya dan mobil masih panjang dari arah atas itu dua lapis mobil besar dan mobil pribadi ya sementara dari arah bawah hanya bisa satu jalur satu lapis mobil Alhamdulillah lancar ya ini ada bau emang biasanya ini bau ini ya kempas rem atau aki gitu ya karena di pendakian oke Alhamdulillah demikian pantauan kita sekali lagi terima kasih pak polisi terima kasih bagi para pengendara yang mematuhi instruksi dari petugas yang bertugas bagi ini demikian sampai jumpa terima kasih intensinya intensinya terhadap Osmaran Putra Channel Assalamualaikum Wr Wb